Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar adalah Allah SWT Sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah Baik guys gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa bahagia Selalu dan dijauhkan dari COVID-19 Semoga Malaysia dan Indonesia bisa terbebas daripada COVID-19 ini Semoga casenya juga menurun Menurun-menurun hingga selesai guys Amin amin Oke disini ada sebuah requestan 14 Wali Allah di Tanah Melayu Oke ini bukan 14 wali Allah Tapi video ke 14 mungkin ya Wali Allah di Tanah Melayu Izzuddin Al Jitrawi Oke Oke langsung saja kita upload videonya Let's go Oke Keren openingnya ya Misi rebanding Oke apa secara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada video kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua Berkenaan dengan satu perkara yang sangat luar biasa Tetapi ianya benar Benar berlaku di bumi nusantara Khususnya Tanah Melayu ini Jadi jika kita pernah mendengar Bagi mereka yang pernah belajar agama Ataupun di sekolah menengah dahulu Ada satu tajuk berkenaan dengan mencari adat Bila sebut tentang mencari adat ini Sebenarnya ianya merujuk kepada Satu peristiwa yang berlaku di luar jangkaan Di luar logik akal kita Sebagai seorang manusia yang waras Tetapi bumi barokah Bumi para wali Di bumi nusantara inilah Yang ramai para wali Allah Yang mana kita sendiri tidak sedari Mereka itu adalah wali Ataupun kekasih Allah SWT Sebenarnya wali Allah ini Bukanlah gila Tetapi dilihat seperti orang gila Kadang-kadang kita tengok orang gila di tepi jalan Nampak je gila Wallahu'alam Kemungkinan besar mereka adalah Wali Allah SWT Kenapa di bumi nusantara ini Dipenuhi dengan wali-wali Allah Kerana bumi nusantara ini Telah ditaburi oleh keturunan mulia Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah Disebut sebagai Ahlul Bait Jadi di bumi tanah Melayu inilah Kita banyak mendengar kisah-kisah yang luar biasa Contohnya Berkenaan dengan kisah-kisah terdahulu Ulama'-ulama' Melayu dahulu Antaranya ialah Tok Kupaluh Tok Kupaluh ini berasal daripada Terengganu Yang mana merupakan seorang ulama' Dan juga mempunyai karamah yang sangat luar biasa Pertama sekali kalau kita faham perkara yang mencari adat Dibagi kepada beberapa bahagian Pertama sekali adalah Isidraj Kemudiannya ma'unah Mu'jizat Dan juga karamah Karamah inilah yang mana pertolongan Allah SWT Kepada seorang hambanya Seorang kekasihnya yang mana berlakunya perkara yang sangat luar biasa Merujuk kepada Tok Kupaluh ataupun dikenali sebagai Muhammad Yusuf Nama sebenarnya merupakan seorang ulama' Yang sangat ditakuti oleh British ketika itu Berlaku satu peristiwa yang sangat-sangat mengganjilkan Sangat memelikkan Ketika mana Tok Kupaluh berjumpa pegawai British di atas sebuah kapal Dalam kisah tersebut Tok Kupaluh dipanggil oleh British Untuk satu rundingan yang mana pihak British ingin bertapak di Bukit Besar Tetapi Tok Kupaluh mengatakan bahawa Boleh dengan satu syarat Kau bawalah Bukit Besar itu bersama-sama dengan kapal So kau bawa baliklah ke negara engkau Itu kata Tok Kupaluh Jadi Tok Kupaluh membuat rundingan di atas sebuah kapal Yang mana kapal ini adalah tempat mereka berunding Dan Tok Kupaluh menunjukkan Dengan izin Allah SWT menunjukkan karamahnya Antaranya adalah kapal tersebut kepunyaan Tok Kupaluh Semasa mereka membuat rundingan Pegawai British tersebut sangat-sangat cemas Kerana kerusi yang dia duduk itu tidak dapat bangun Dia tak dapat bangun Seolah-olah melekat pada punggungnya kerusi tersebut Jadi Tok Kupaluh pun menyedi Tempat aku pun kau nak ambil Ini kerusi aku punya atas kapal pun kau nak ambil Dan dikatakan juga Tok Kupaluh Bila serbannya disengitkan ke kanan Maka kapal pun mengikut sengit Dan juga ke kiri kapalnya pun turut sengit ke kiri Inilah satu karamah yang mana Tok Kupaluh Allah nugerahkan kepada beliau Dan British sangat takut, sangat cemas Dan lalu melarikan diri Inilah antara karamah para ulama' Para wali Allah yang sangat dikasih olehnya Dan kita pun biasa dengar Pejuang-pejuang Melayu terdahulu Seperti Mat Kilau Mat Kilau pun antara Pejuang Melayu yang mempunyai karamah yang sangat luar biasa Boleh menggaibkan diri Mat Kilau dikatakan Pernah hidup dua kali Maksudnya mati kemudian hidup semula Ataupun hilang sebentar Lalu muncul semula Inilah bumi para awliak Yang mana bumi kita ini bumi nusantara Sehingga hari ini kekal Aman dan damai Kerana barokah Para wali Allah SWT Dan untuk makluman anda semua Wali-wali Allah di seluruh dunia ini Tidak akan pernah hilang Ataupun habis Kerana setiap wali yang meninggal dunia Maka akan digantikan oleh wali yang Hidup wali yang seterusnya Untuk meneruskan perjuangan Menjaga-menjaga dunia ini Sebab itulah kita kena faham Bumi nusantara ini Kenapa dipenuhi dengan Para awliak Kerana Akan berlakulah Satu kebangkitan Yang mana Kita tak tahu bila Kita pun tak tahu di mana Dan yang pastinya Kalau korang tengok Di setiap movie Mereka banyak berdialog Mengatakan bahawa Jom kita pergi ke timur Persoalannya Kenapa mesti timur Itulah Banyak benda yang kita kena Hadam Antara lainnya adalah Kisah Tok Kenali Yang mana Mempunyai ilmu Lipat bumi Dia katakan Tok Kenali Solat Jumaat Di tempatnya Di Kelantan Tetapi pada masa sama Ada orang nampak dia Di Mekah Adakah satu Tipu daya Ataupun macam mana Wallahualam Inilah karumah Para awliak Para wali Allah Subhanahu wa ta'ala Pada akhir zaman nanti Akan berlaku Satu peperangan Yang mana Peperangan nyata Dan juga Peperangan gaib Peperangan yang Mengandungi dua pihak Yang mana Pihak baik Dan pihak yang jahat Maka pihak yang baik ini Akan dibantu Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pertolongan Allah Akan datang Manakala Pihak yang jahat pula Akan menggunakan sihir Sebagai Senjata mereka Sebab itulah Dunia kita sekarang ini Dipenuhi dengan sihir Yang kita tak nampak Pada mata kasar Dan kita mohon Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada akhir zaman nanti Kita dilindungi Dengan barokah Nabi Muhammad S.A.W. Dan juga Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Moga-moga Kita ditempatkan Pada mereka Yang benar Kerana pada zaman ini Sangat susah Untuk kita Melihat Kebenaran Dan juga Kebatilan Hanya mata hati yang celik Sahaja Mampu untuk Menterjemah Pihak yang baik Ataupun Pihak yang batil InsyaAllah Nantikan Perkongsian saya Yang seterusnya Dan terus Untuk follow Perkembangan saya Di Instagram Facebook Dan Youtube Dan jangan lupa Untuk dapatkan Karya terbaru saya Malaka has fallen Keruntuhan Sebuah Empire Agung Assalamualaikum Waalaikumsalam Videonya So ini keren banget Yang menceritakan Tentang Karamah Yaitu Kekasih Kekasih Allah Subhanahu Wa ta'ala Di Bumi Nusantara Ini sangat Banyak Waliyallah Sangat Banyak Kekasih Kekasih Allah Sejak Kecil Saya Mendengarkan Karamah Para Wali Sehingga Ketika Sekolah Masih Guru Guru Kita Menjelaskan Tentang Karamah Tentang Kemuliaan Kemuliaan Waliyallah Subhanahu Wa ta'ala Ini Oke Disini Ada Sebuah Komentar Guys Salam Dari Indonesia Katawilah Tanah Melayu Malaysia Indonesia Brunei Singapura Adalah Negeri Yang Dirindukan Rasulullah Sallallahu Alih Wassalam Oke Tanah Nusantara Kita Malaysia Indonesia Banyak Wali-wali Allah Yang Terkenal Atau Tak Terkenal Berdamai Damailah Hati Kita Dengan Mereka Walaupun Tak Pernah Berjumpa Betul Malaysia Indonesia Turki Perlu Buat Movie Terkait Dengan Sejarah Dulu Supaya Generasi Muda Lebih Minat Dan Tahu Sejarah Video Yang Baik Saudara Oke Salam Dari Budak Pulau Indonesia Kita Semua Saudara Allah Subhanahu Tidak Pandang Rupa Paras Kamu Tetapi Dia Pandang Kepada Hati Kamu Betul Itu Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Syukur Terima Kasih Tuhan Sudi Perkongsian Ilmu Moga Segala Urusan Tuhan Dipermudahkan Dunia Dan Akhirat Amin Amin Ya Rabbil Alamin Alright Guys Itulah Komentar Komentar Daripada Netizen Sedikit Saya Bacakan Dan Di Indonesia Maupun Malaysia Mungkin Banyak Sekali Wali Wali Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kita Pun Tidak 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 Ada Seorang Pun Yang Mengetahui Tentang Kewalian Seseorang Ketua Wali Itu Sendiri Dan Sekarang Di Indonesia Banyak Yang Terkenal Dan Banyak Yang Tidak Terkenal Biasanya Wali Ketika Menunjukkan Karamah Maka Masanya Tidak Akan Lama Di Dunia Karena Ketika Karamah Itu Muncul Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Segera Menjemput Kekasihnya Seperti Itu Yang Disampaikan Oleh Guru Saya Berkenaan Dengan Wali Allah Subhanahu Wata'ala Oke Mungkin Itu Saja Waisan Kali Ini Teman Teman Semoga Bermanfaat Semoga Kita Senantiasa Dirindui Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Kita Senantiasa Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Apabila Kita Berjumpa Dengan Wali Allah Subhanahu Wata'ala Maka Mintalah Doa Agar Supaya Kita Selamat Dunia Dan Juga Akhirat Dan Jangan Sampai Merendahkan Seseorang Karena Belum Tentu Orang Yang Gila Itu Adalah Gila Beneran Bisa Jadi Kita Memandangnya Gila Tetapi Beliau Adalah Wali Allah Subhanahu Wata'ala Dan Nampak Seorang Wali Itu Macam Orang Gila Ketika Kita Melihat Dengan Mata Kasar Kita Akan Tetapi Itu Rahasia Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Sekali Istilahnya Komentar Komentar Ketika Ada Sebuah Video Tentang Wali Allah Subhanahu Wata'ala Masa Orang Gila Dipuja Masa Orang Seperti Ini Dipuja Kalian Punya Akal Sehat Atau Tidak Yah Dikatakan Lagi Jadi Ketika Kita Ada Seseorang Mengatakan Bahwasannya Dia Beliau Itu Wali Maka Kita Harus Percaya Kepadanya Karena Yang Hanya Menyebutkan Wali Itu Adalah Seorang Wali Tidak Serta Merta Istilahnya Orang Biasa Itu Wali Bukan Bisa Jadi Wali Murid Kalau Orang Biasa Yang Ngomong Tapi Kalau Seorang Ulama Yang Mengatakan Bahwasannya Itu Wali Nah Itu Kita Tidak Bisa Meragukannya Lagi Dan Insyaallah Ketika Kita Dekat Dengan Para Wali Allah Subhanahu Wata'ala Maka Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Keberkahannya Juga Amin Amin Semoga Kita Senantiasa Dilindungi Allah Semoga Senantiasa Hati Kita Dituntun Allah Untuk Berada Di Jalan Yang Lurus Berada Di Jalan Yang Benar Mencintai Rasulullah Dan Mencintai Allah Menjalankan Segala Apa Yang Di Perintah Dan Menjauhi Segala Apa Dilarang Mungkin Itu Saja Saya Bermin Untuk Diri Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh